Hai netizen! Kalian pasti tahu Tessie Srimulat, komedian legendaris yang selalu mengundang tawa. Tapi, tahukah kalian bahwa sebelum menjadi komedian, Tessie adalah seorang marinir Tenyall? Ya, benar sekali! Dalam video kali ini, kita akan mengungkap perjalanan hidup Tessie yang ternyata pernah menjadi tentara. Namun, ia hanya bertahan selama 2,5 tahun sebelum memutuskan untuk berhenti. Apa alasan dibalik keputusannya? Simak terus video ini untuk mengetahui jawabannya. Tessie mengungkapkan kisah ini dalam sebuah wawancara eksklusif di saluran YouTube Sula Production yang tayang pada 15 Februari 2022. Di sana, ia menceritakan masa lalunya dan alasan mengapa ia berhenti dari dunia militer. Ternyata, keputusan Tessie untuk menjadi tentara bukanlah keinginannya sendiri, melainkan karena terpaksa. Mas Tessie ini, kalau kita baca di Google, dia adalah seorang tentara, kata Sule. Tessie pun menjawab, begitulah kurang lebih. Kakau, kalau sekarang marinir. Tessie bercerita bahwa ia terpanggil untuk menjadi tentara karena ayahnya yang juga seorang abri. Namun, semua dokumen yang ia gunakan untuk mendaftar adalah palsu. Tanda tangan orang tua semua palsu, eh alhamdulillah diterima. Tahun 1961. Jadilah tentara, cuma 2,5 tahun, ujarnya. Ketika Tessie kembali ke rumah dengan niat pamer kepada ibunya, ia mendapat respon yang tak terduga. Ibunya bertanya, kamu sayang ibu apa sayang kerjaan? Tessie pun bingung dan akhirnya memilih untuk berhenti dari militer demi ibunya. Berbagai cara dilakukan Tessie untuk keluar dari dinas militer hingga akhirnya ia berhasil berhenti. Setelah itu, ia memilih untuk berkarir di dunia komedi yang kemudian membesarkan namanya hingga kini. Itulah cerita menyentuh dari Tessie Srimulat yang beralih dari seorang marinir Tenial menjadi komedian terkenal. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Era Netizen untuk konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!